dari Indonesia Timur, benar dan disini ada yang tau sucak tiga tau semua ya jadi saya barusan diserang netizen beberapa minggu yang lalu setelah kayangan Indonesia, sucak tiga, jadi disitu saya bahas Indomie gitu dan orang-orang Timur tidak terima katanya saya belajakan Indonesia Timur khususnya kota Kupang dengan membahas Indomie padahal mereka tidak tahu Indomie itu apa iya mereka Indomie di luar mereka kalau lihat Indomie itu kira bendera perinduit bendera perinduit ya makanya sekarang saya kalau stand up gak perkenalkan diri dari Kupang saya dari Majalengka dari kaki bono itu tuh yang di Majalengka kirin aja gak apa-apa walaupun orang Majalengka kalau melihat saya mungkin protes juga saya dari Kupang dan cuma saya bukan dari kotanya saya dari kampung seorang kampung nama tempat saya nama kampung saya itu desa pisang sama kayak yang mbak-mbak ini nih gelis pisang nih wah padahal ini orang pacar orang ya bang gak usah takut dia juga gak bakalan mungkin supaya saya saya dekatin nih kira mau tagi utang nanti ya saya dari kotak Kupang dan jarak dari saya dari kampung dari kotak Kupang cuma saya dari kampung dan jarak dari kampung saya ke kotak Kupang itu 200 km 200 km dan dulu sebelum ada transportasi itu kita ke kotak Kupang itu berjalan kaki tanpa alas kaki makanya makanya kelapa kaki kamu itu keras sekali tapi kalau nginjak Pak Kupang Pak Kupangnya yang kata iya Pak Kupangnya kalau lihat kaki kamu langsung minggir itu minggir-minggir masuk ke belakang jasair itu ya adik banget kenapa bisa jauh-jauh sampai jasair ya iya cuman rata-rata mata jarian orang di kampung saya adalah beternak rata-rata beternak babi bukan babi ngepet ya disana tidak ada babi ngepet satu romba itu bisa beternak babi 10-20 ekor bahkan bahkan kadang-kadang jumlah babi itu lebih banyak daripada orang yang ternak iya jumlah babi lebih banyak daripada kita makanya saya takutnya lama-lama kalau populasi babi makin meningkat lama-lama ini kami cari minoritas disana iya anjur ada minoritas di Indonesia minoritas di kemalangan babi lagian biara babi terlalu banyak begitu aduh dan saya juga selama saya tinggal di Jakarta saya merantui teman-teman saya tinggal di Jakarta saya kuliah di UNJ ada yang tahu UNJ Universitas Negeri di Jakarta dan disana itu banyak sekali cewek-cewek cakap kayak mbak ini mahasisanya juga ganteng-ganteng makanya ada akun sosial akun sosialnya kayak Instagram itu ada WNJ cantik WNJ ganteng WNJ apa lah kalau saya maksudnya WNJ misteri ya WNJ misteri menyerangkan sekali saya kuliah saya kuliah di WNJ jurusan pendidikan luar sekolah ada yang pernah dengar pendidikan luar sekolah tidak ada oke saya kasih tahu dan jadi pendidikan luar sekolah itu udah lebih fokus ke masyarakat gitu dan dulu motivasi saya masuk ke jurusan pendidikan luar sekolah simpel sekali cuma satu alasan karena menurut saya karena kalau saya masuk ke jurusan pendidikan luar sekolah berarti kuliahnya enak kuliah dosen di dalam mahasiswa dulu ya jadi mahasiswa bisa merobos sambil nonton boket gitu dan sekarang saya semester terakhir oh disini gak ada yang tahu boket ya sopulah kampus islam salah tempat saya semuanya biasanya langsung praktik ya di pojokat-pojokat kampus gak usah menaklik lah ya ya saya semester terakhir teman-teman di semester akhir ini saya disuruh dosen melakukan penelitian untuk skripsi dosen suruh cari masalah untuk dipeliti menurut saya ini dosen gila kayaknya karena setahu saya masalah itu ada untuk diselesaikan bukan untuk dipeliti iya tapi daripada cari masalah dengan orang lain lebih baik saya cari masalah dengan dosen jadi kita pelitinya dan kami orang timur kami orang timur kalau ada masalah kami tidak pernah mencari jalan keluarnya karena kalau mencari jalan keluar berarti kita memeluar dari masalah yang ada dan tidak bertanggung jawab anehnya di Jakarta ada masalah di teliti dulu contohnya misalnya ada orang miskin bukannya dibantu malah di teliti emangnya harus di teliti loh suka ya tidak juga dan lebih baiknya lagi orang miskinnya tidak tahu di wajah mau nyeri itu-lipin kurau aja ini sudah miskin sombong lagi aneh-aneh aneh-aneh orang Jakarta aneh-aneh dan selama tinggal di Jakarta saya melihat ada salah satu persalahan Jakarta yang siapapun pemimpinnya tidak akan terselesaikan tidak akan gampang terselesaikan adalah banjir karena banjir ini selalu membuat sebuah aktivitas orang itu stres sebuah orang itu stres karena aktivitasnya lompok beda sama kami di timur sana kami di timur sana karena sumber air susah makanya kalau banjir itu kita senang karena kita bisa mandi bisa berenang bahkan bisa cewek sebuah-sebuahnya bahkan karena gak mulus pun kita bisa paksa yang BAB biar bisa cewek itu dan banjir di Jakarta itu sekolah-sekolah diliburkan tapi kami di timur sana malah disuruh masuk biar apa biar bisa ambil nilai praktik berenang iya jadi kalau tiga tahun tidak banjir-banjir kita tidak lulus-lulus itu itu adalah sekolah itu ya ya dan sekian terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.